Menikmati buah stroberi dengan cara langsung atau di jus mungkin sudah biasa. Namun sebuah kedai di kawasan desa Cibogo, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Stroberi jadi bahan dasar sambal yang disajikan dengan bebek dan dibakar langsung di atas tunggu menggunakan jobek. Berikut di Putanya. Lembang, kawasan yang dikenal sebagai salah satu wilayah penghasil stroberi. Dan siapa sangka stroberi bisa menjadi pelengkap sambal sajian bebek. Sebuah kedai di kawasan desa Cibogo, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat menyajikan menu bebek goreng sambal stroberi. Potongan stroberi dan sambal dibakar di atas tunggu menggunakan jobek sebagai wadah. Nah, pengunjung bisa melihat langsung proses pengolahan sambal yang tentunya menggugah serah. Setelah itu, masukkan potongan daging bebek dan pelengkap lainnya seperti tahu, tempe, dan taburan bawang goreng. Perpaduan antara rempah dan stroberi pada sambal menghasilkan kita rasa tersendiri. Kalau ini sih lebih ke unik aja. Agak asem dari stroberinya, tapi balance sih, oke. Lebih ke segernya dapet, pedasnya dapet, oke lah. Sambal, cabai, dan tomat. Dan ada campurannya stroberi, itu merupakan ciri khas dari bukit stroberi. Jadi sambal itu kami campur dengan stroberi. Biar ada rasa-rasa stroberi dan ada rasa asam-asamnya. Jika Anda berkunjung ke Lembang dan ingin menikmati sajian bebek sambal bakar stroberi yang nikmat ini, Anda cukup rogoh kocek 55 ribu rupiah dengan nasi putih biasa dan 60 ribu rupiah jika ingin disajikan dengan nasi liwet. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yolun Wahyu. AINews melaporkan. Bersambung Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat.